Kalau yang serius sih ada dua negara ya, ada dua negara yang serius yang mendekati saya menawarkan, ngelatih di negaranya. Halo-halo Sobat GST, di video kali ini kita akan mengulas sosok di balik kekuatan dan kejayaan ganda putra Indonesia. Siapa lagi kalau bukan coach berjuluk Sinaga Api. Sebelum itu, tunggu dulu. Kalian tahu nggak coach Henry tidak memiliki pengalaman sebagai mantan pemain bulu tangkis papan atas lho? Dia hanya mengandalkan lisensi pelatih dan ijazah pendidikan di IKIP Jakarta. Tapi lihat hasilnya, ayah tiga anak ini memiliki satu orang putra dan dua putri. Dan dari ketiga anaknya hanya si putri bungsu yang bergelut di bulu tangkis seperti dirinya. Sedangkan dua lainnya lebih memilih menjadi pebisnis. Harry bergabung dengan PBSI pada tahun 1993. Pada awal karirnya, dia menangani pasukan nasional peratama Indonesia untuk talenta yang akan datang, alias bibit muda guys. Baru mulai tahun 1999, ia menjadi pelatih utama ganda putra di pelatnas Cipayung. Mengambil alih dari Christian Hadinata yang menjadi direktur pelatnas nasional PBSI. Karir Harry sampai dengan saat ini tidaklah mulus terus guys. Pada tahun 2007, beliau sempat disingkirkan oleh PBSI dan digantikan kepada setunya dengan hobinya main burung dan bisnis kandang burung. Wah sudah dari 2011 ya, luar biasa. Ketika ia menjadi pelatih bulu tangkis pertama di Cipayung pada periode 1993 hingga 2008, ia menghasilkan sejumlah pasangan ganda putra kelas dunia. Sebut saja Chandrawijaya Tony Gunawan, juara Olimpiade 2000 Atlanta. Kemudian Chandrawijaya Sigit Burdiarto yang meraih All England 2003 dan World Champions 1997 dan Flandy Limpele Eng Hyang peraih medali perunggu Olimpiade 2004. Yang saat ini mereka juga telah menjadi pelatih. Akhirnya pada tahun 2011, sang naga api kembali ke Cipayung untuk menggantikan kembali Sigit Pangmunkas. Pada saat itu, sektor ganda putra Indonesia mengalami sedikit penurunan dalam prestasi. Saat regenerasi pada sebelumnya berjalan mulus dari Riki Reksi, dilanjut ke Chandra dan Tony, lanjut ke Chandra Sigit. Namun setelah itu, ganda putra Indonesia sempat menurun. Pada tahun 2008, muncul harapan setelah muncul pasangan ganda putra Markis Kido Hendra Setiawan. Namun sehabis mereka berhasil meraih medali emas, senang ini akhirnya bubar dikarenakan Markis Kido terpaksa keluar dari pelatnas dikarenakan menderita hipertensi. Wah almarhum ternyata sudah punya hipertensi ya. Keluarnya Kido dari pelatnas Cipayung diikuti pasangannya Hendra Setiawan, karena Kido dan Hendra sudah saling mengenal sejak di klub PB Jaya Raya. Pada 2012, kembalinya Hendra Setiawan ke pelatihan nasional juga merupakan tonggak penting. Dia kemudian dipasangkan dengan Muhammad Asan yang sebelumnya berduet dengan Bona Septano. Tanpa diduga, pasangan baru ini melejit dalam waktu singkat di bawah Harry Ipe. Kita sebut saja prestasi mereka di bawah Harry Ipe. Hendra Setiawan Muhammad Asan memenangkan gelar All England pada tahun 2014 dan 2019. Mereka juga memenangkan medali emas di ASEAN Games 2014. Anak didiknya yang terbaru adalah Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamilio. Pasangan nomor satu dunia saat ini yang memenangkan gelar All England 2 tahun pada turut-turut 2017 dan 2018 dan medali emas ASEAN Games 2018. Mereka juga memegang banyak rekor di sektor ini dan masih bertengger di puncak ranking BWF sampai dengan saat ini. Ketika mendampingi pemain di pertandingan, Harry Ipe cenderung bersikap kalem dan dingin. Meskipun tetap ekspresif, ia tidak menggebu-gebu ketika memberikan instruksi kepada pemain. Ia paling mengerutkan dahi saja kalau pemainnya error atau ketawa saat Kevin sudah mulai berulah. Harry Ipe dikenal sebagai pelatih yang menerapkan kedisiplinan tinggi. Dia sangat tegas ketika sesi latihan. Tapi jika sudah ada di pertandingan resmi, ia tidak mau menjadi seorang polisi bagi anak asusnya. Cara ini membuat pemain menjadi nyaman dan akrab dengannya. Menurutnya kemarahan pelatih kepada pemain justru menambah pikiran mereka yang sedang kalut karena diambang kekalahan. Sebagai pelatih kepala ganda putra PBSI, Harry sekarang perlahan-lahan mentransfer tugas kepelatihan ganda putranya di berbagai turnamen pilihan kepada asisten pelatih Ariono Miranat. Pada akhir 2018, Coach Naga Api menerima penghargaan olahraga Indonesia sebagai pelatih terbaik tahun ini. Di bawah Harry Ipe sekarang, Sobat Geste tidak perlu khawatir tentang regenerasi. Dia sudah mengatur tongkat estafet di sektor ini. Lihat saja saat Dede di sedahulu bubar pertama di 2017. Dia sudah menyiapkan The Minions untuk menggantikannya. Dan saat keduanya sudah mulai menurun, sekarang dia siap mengorbitkan The Babies yakni Leo Daniel dan tak lupa semakin mematangkan Fajar Alfian. Dan masih banyak yang lainnya guys, ada Rambitan dan juga Bagas Molana. Wow, keren ya. Harry Ipe adalah pelatih yang turut andil mengantarkan Indonesia juara di piala Thomas Cup sejak tahun 2000, 2002 dan terakhir 2021 kemarin. Sudah tiga kali ya guys. Dan yang menarik perhatian pada Thomas edisi terakhir kemarin, kepiawayan Harry teruji. Di mana dia berani menjawab tuntutan publik alias netizen. Di saat penurunan performance Minions dan menuanya pasangan Asan Hendra, dia berani melakukan racikan yang bisa dibilang cukup nekat. Pertama, dia mengoptimalkan peran Fajarian dibanding Asan Hendra. Bayangkan Asan Hendra hanya diturunkan bersamaan saat menghadapi Algeria saja. Ya, kita sih tahu ya, tanpa mengecilkan Algeria, di atas kertas lawan Algeria bisa dijadikan warming up dan rotasi lawan selanjutnya. Namun, kenapa harus senior ya? Kok nggak yang junior saja? Hmm, pemikiran coach ini sungguh tak tertebak ya. Lalu saat melawan ganda Taipei yang sedang on fire, dia berani memainkan Fajarian untuk menghadapi juara Olimpik Tokyo tersebut. Seperti kita bahas kemarin, walaupun hasilnya kalah, namun penampilan Fajarian sangat membuat penonton mengacungi jempol. Penampilan Fajarian sangat meledak-ledak dan spirit tinggi. Walaupun Riannya agak sedikit gugup ya, tentunya ini akan menjadi pengalaman berharga untuk mereka. Lalu di pertandingan keempat, dia berani memasangkan Muhammad Asan dan Daniel Martin untuk menghadapi Lu Ching Yao dan Yang Pohan dalam 3 game yang berujung dengan skor 20-22, 21-17, dan 21-23. Hal ini selain untuk menambah jam terbang Daniel Martin, tentunya ada hal positif di balik ini. Minions dapat beristirahat dan lebih fit untuk babak selanjutnya. Alhasil di pertandingan selanjutnya, Minions tampil prima dan mampu membalaskan kekalahan mereka atas pasangan Malaysia di Sudirman Cup kemarin, yakni dengan Aroncia dan Sowoyik dengan rubber set. Lalu Minions diberi kepercayaan lagi menjadi ganda pertama di babak semifinal melawan Denmark dan hasilnya pun memuaskan. Mereka berhasil mengalahkan Kim Astrup dan Anders Kramusen dengan skor 21-13, 10-21, dan 21-15. Lagi-lagi rubber set ya. Melihat hal tersebut, pada final pun Coach Harry membongkar pasangan tersebut. Melihat Minions sudah tampil habis-habisan di perempat final dan semifinal yang dimana semua berakhir dengan rubber set. Pada final melawan China, pelatih Harry Pei menurunkan Fajarian sebagai ganda pertama. Wow, 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 tak tertebak. Dan hasilnya berbuah manis. Mereka berhasil menang strike game atas Hee Jingting dan Joe Haodong dengan skor 21-12 dan 21-19. Sebenarnya di partai keempat Indonesia punya kejutan penting yang dibuat oleh Naga Api. Bagaimana tidak, di pertandingan sekelas final dan melawan juara bertahan, dia memasangkan Kevin Sanjaya dan Daniel Martin dan mengistirahatkan Marcus Gideon. Yang nyata-nyatanya mereka belum pernah bermain bersama. Namun takdir berkata lain, Indonesia sudah dipastikan juara pada game ketiga berkat kemenangan Jonathan Christie atas Lee Si Feng dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-14. Sehingga penonton batal menyaksikan pasangan baru ini dan langsung menyaksikan seremoni pengibaran bendera PBSI. Eh, kok PBSI? Maksudnya seremoni penyerahan Piala Thomas, guys. Jangan baper gitu dong. Kalau untuk ganda putra, kami pun masih mendukung dan setuju jika Harry Pei masih layak diberi kepercayaan. Bagaimana menurut netizen sekalian? Bahkan tawaran dari luar negeri pun banyak datang ke coach Naga Api ini. Kalau yang serius sih, ada dua negara ya. Ada dua negara yang serius, yang mendekati saya, menawarkan. Tapi dia tetap tolak demi Indonesia. Atau mungkin takut burung-burungnya gak ada yang ngurus ya. Mungkin kita harus lirik ke sektor lain ya, guys. Untuk segera diregenerasi, bahkan direvolusi. Apalagi kemarin kakak Richard habis mundur dari pelatih ganda campuran. Dan juga mungkin sektor tunggal putri harus dibenahi. Atau kita panggil pelatih-pelatih hebat kita yang sedang berkelana di luar negeri. Soal pelatih hebat, Indonesia gak pernah kehabisan setokok. Tinggal gimana menempatkan right man in the right place, guys. Yakin kan? Karena dibalik keberhasilan atlet, ada jasa besar sang pelatih dibalik kesuksesannya. Oke, segini dulu ulasan dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya, guys. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya, guys. Bantu-bantu kita channel baru ini, guys. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu lagi. Thank you. Terima kasih sudah menonton.